Sementara itu untuk membangun keberanian anak usia dini untuk tampil di depan publik, ratusan siswa ikuti kegiatan simulasi konferensi persatuan bangsa-bangsa. Inilah kegiatan simulasi konferensi persatuan bangsa-bangsa yang dilakukan oleh para siswa dari berbagai sekolah. Bahkan mereka pun berdialog menggunakan bahasa Inggris, layaknya perwakilan anggota PBB dari berbagai negara. Kegiatan ini dilakukan guna mendidik para siswa mengenai topik khusus di dalam hubungan internasional. Para siswa berperan sebagai diplomat yang mewakili suatu negara dan dipisah dalam enam komite, diantaranya Dewan Keamanan dan Dewan PBB untuk masalah lingkungan. Saya bisa kerjasama, delegasi atau peserta yang lain untuk bicara tentang masalah PBB yang contemperi. Dan mudah-mudahan mereka bisa meneliti dan juga bicara tentang topiknya.